yang berada di seluruh dunia, ingin sekali kembali ke kampung alaman dengan tujuan utama adalah keupatan tanah datar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di malapak, maut alamak pariwisata dan ekonomi kreatif, saat ini dengan malapak edisi khusus, karena apa, karena kali ini kita kedatangan narasumber kepala daerah terpilih kebupatan tanah datar, ada Buda Eka Putra dan Buda Ricci Adria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat-sehat ya, alhamdulillah, jadi Inet ini dari Dinas Pariwisata Provinsi, gak apa-apa ya, Inet manggil Uda ya, jadi anak Inet dari Dinas Pariwisata Provinsi, dan ini adalah programnya, mau tak lamanya, tentang pariwisata dan ekonomi kreatif, Jadi kita ingin gali nih, bagaimana Buda Eka dan Buda Ricci sebagai sosok pemimpin baru, nantinya di kebupatan tanah datar, khususnya di bidang pariwisata, nantinya potensi pariwisata yang ada di tanah datar itu seperti apa sih? Bisa diceritakan gak? Iya Siapa dulu, Buda Eka dulu ya? Oleh, terima kasih Inet ya, tentu pada sore hari ini, kami berdua diberi kesempatan untuk mau tak lama, tentu kehadiran kami berdua ini, Bagaimana ke depannya, kami berdua bisa memimpin tanah datar ini dengan berbasiskan pariwisatanya yang lebih maju ke depannya Harapan kami, tentu ini didukung oleh seluruh elemen masyarakat tanah datar Apalagi tanah datar terkenal dengan biasa disebut Luhak Nantuwo, tentu di sana budayanya, sejarah Minang itu ada di sana Bagaimana kita mengembang itu untuk mempertajam lagi, sehingga para perantau atau wisata Minang yang berada di seluruh dunia Ingin sekali kembali ke kampung alaman dengan tujuan utama adalah keupatan tanah datar ini Yang mana saat ini tanah datarnya sudah siap semuanya, baik di perhotelan maupun tempat-tempat yang akan dikunjungi Tentu prode yang lalu, Pak Dinas bersama Bupati yang lama telah membuat suatu tempat yang pantas Untuk dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun dari luar Ya, kami yang pertama pasti melanjutkan itu Tentu dengan kami yang biasa disebut dengan jargon era baru Tentu kami ingin memunculkan di era baru ini destinasi wisata yang sangat menarik Yang bisa dikunjungi oleh kalangan masyarakat bawah sampai atas Itu umumnya, tentu kiat-kiat yang lain banyak juga yang otomatis kami sekarang akan menggiatkan Setiap negari akan ada event Jadi satu negari, satu event Tentu itu akan khususnya lokal akan berkunjung ke negari-negari yang mengadakan event-event Event pariwisata Itu tentu menunjang juga perwisata Tetapi efeknya ini ke tadi, ekonomi kita tentu akan meningkat Apalagi dalam saat ini, saat pandemik Kita bisa meyakinkan masyarakat di seluruh Sumatera Barat dan juga Indonesia Bahwa kami Tanah Datar siap menerima wisata-wisata dari nasional maupun mancanegara Sementara itu tambahan dari Adin Darici Tadi Pak Bupati sudah menyinggung bahwa Tanah Datar itu sebagai luar nantur Itu kan sebenarnya cerminan dari identitas Minangkabau Kita masyarakat Minangkabau Secara singkat bisa kita bilang belum ke Sumatera Barat kalau belum ke Tanah Datar Karena disitu sebenarnya pusat adat-istiadat budaya Minang berasal Dengan tadi yang disampaikan bahwa secara global kita punya 176 buah destinasi wisata di Tanah Datar Dengan 5 sudah merupakan super destinasi Jadi kesempatan untuk berkunjung ke Tanah Datar itu sangat puas, sangat besar Dan juga untuk mengundang investor-investor untuk masuk ke Tanah Datar Itu ada potensi disitu, pada saat ini Tanah Datar baru memiliki 5 buah hotel Sorry, 12 hotel Dengan 22 homestay disana dan baru 1 hotel berminta Harapan kita dengan pariwisata kita berkembang Nanti penginapan juga berkembang disitu termasuk juga industri ekonomi kreatif disitu Apalagi yang berbasis dengan UMKM Seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi Satu nagari, satu event Disana ya banyak turunan yang nanti akan kita upayakan Bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa terangkat dengan pariwisata Khususnya menghadapi pandemi seperti ini Jadi silahkan berkunjung ke Tanah Datar Tetap menggunakan protokol kesehatan dalam kondisi COVID-19 Ya kami di Tanah Datar siap menerima bapak-bapak ibu-ibu untuk datang ke Tanah Datar Mungkin itu Tanah Datar Berarti dengan kata lain sebetulnya menurut Buda Eka dan Buda Riji Kontensi pariwisata di Tanah Datar itu memang cukup besar ya Ya Sebagai salah satu daerah dengan Luhaknan yang termasuk Luhaknan Tuo Khususnya Kerajaan Minangkabel pun ada di Batu Saka dan Tanah Datar Berarti itu untuk menjadi daya tarik utama ya untuk orang datang ke Batu Saka dan Tanah Datar Tanah Datar ya Nah kalau misalnya itu kan dari sisi wisata budaya ya Kalau untuk Luhaknan Tuo dan Kerajaan Minangkabel tadi Kalau misalnya untuk wisata alam seperti apa kira-kira yang ingin dikembangkan di Tanah Datar Saya selalu mengatakan Tanah Datar ini bukan seperti kabupaten lain yang punya tambang emas, minyak ya Tetapi Allah mengandugerahkan dengan keindahan alam yang sangat luar biasa Tentu kita punya spot-spot untuk pariwisata yang alam tadi Ada Danau Singkara ya tentu di sana sangat berpotensi ada wisata bahari Ya biasa dulu waktu saya kita debat menyampaikan buat kapal pesiar Maksud kapal pesiar itu adalah untuk wisata di air, kapal tamasya Ya sehingga kita bisa yang berkunjung ke Tanah Datar Ada paket yang kita siapkan ya setelah ada gala dinner di Danau Singkara Itu tentu sambil menikmati malam dan ombaknya danau itu Keliling tentu yang di wilayah kita-kita tahu Danau Singkara bukan milik Tanah Datar sendiri ya Tapi tentu yang wilayah kita Terus juga banyak keindahan alam yang apa namanya Awas Rumpun ya Awas Rumpun yang sekarang Awas Rumpun ya Dan juga Selain desa terindah yang sudah lama Dikenal orang Tentu kita akan memperbaiki juga bagaimana Yang terindahnya itu tambah indah Ya Melengkapi infrastruktur mungkin ya Termasuk itu infrastrukturnya juga bagaimana daya tarik Untuk orang nyaman di situ Ya tentu Fasilitas umumnya kita rapikan yang bagus Dan pedagang yang kita toto Kita kelola dengan bagus dengan harga yang terjangkau tentunya Jidak main harga sendiri Karena bisa jadi di tempat lain yang akan ditemukan Ketika ada wisata datang Kadang kadang harga itu Begitu dia beli sesuatu di sana Berbeda antara tempat sini Berbeda Jadi kalau kita samakan Termasuk harganya Tentunya bagaimana membuat Para wisatawan datang nyaman Apakah dengan melahirkan kebijakan-kebijakan khusus terkait pariwisata Atau bagaimana dengan itu Tentu kami salah satu prioritas kami di tanah datarnya adalah pariwisata Harapan kami Provinsi Sangat membantu Apalagi di danau sekarang ada apa Geopar ya Ya tentu kami akan selalu Tingkatkan itu Ada tambahan dari Ya sedikit tambahan Kalau dari segi pariwisata alam Mungkin kita gak perlu sanksikan lagi tanah datar Saya sedikit mengutip Kalau dulu wali kota Bandung Waktu masih jadi wali kota Bandung Di Tuhan Kamil itu punya Slogannya Tuhan sedang tersenyum menciptakan Bandung Tapi kalau bagi saya melihat keindahan alam tanah datar Itu seperti Tuhan sedang jatuh cinta sama Resulullah Semua yang diciptakan di tanah datar Kalau masalah keindahan alam Tadi disampaikan Pak Bupati Ada Danau Singkara Ada Orserumpun Ada juga puncak patonya Disitu selain fungsi budayanya Disitu ada Sejarahnya Potensi keindahan alam dari atas puncak pato Itu cukup luar biasa Tinggal bagaimana kita bisa mengemas itu Ya termasuk juga Kalau sudah ikon nasional Istana Basapagaruyong Itu mungkin kita tidak perlu sanksikan lagi Itu menjadi magnetnya Ya harapan kami di tanah datar Kalau selama ini Orang berkunjung ke daerah-daerah lain Baru singgah ke tanah datar Harapannya tanah datar bisa menjadi tujuan utama Untuk pariwisata Sumatera Barat ke depan Ya tadi Pesan-pesan dari Daeka Peran kerjasama dari Dinas Pariwisata Provinsi Sangat kami nantikan di tanah datar Kita bisa kerjasama Untuk membangun pariwisata tanah datar Kolak gitu ya Ya harus gitu Bahasa memakumah jadi Bahasa memakumah jadi Apalagi sekarang Insya Allah Dua minggu lagi Kita akan meresmikan Wonderland Yang terindah di Sumatera Barat Nanti kami mengundang Nah tadi sudah berbicara tentang potensi pariwisata yang ada di tanah datar ya Sebetulnya kan kalau untuk potensi pariwisata itu Pastinya sudah ada dari dulu Apalagi yang alam ya Sudah tercipta sedemikian rupa Nah kalau di mata Buda Eka dan Buda Ricci Pas saja yang menghambat mungkin Faktor penghambat untuk kemajuan pariwisata di tanah datar Kalau di kacamata Buda Eka dan Buda Ricci Ya kalau menurut saya sudah bagus sih Karena tahun 2019 itu lebih kurang Satu jutaan yang datang ke tanah datar yang berkelas itu Yang dulu sama sekali sepi Sekarang sudah bagus Cuma bagaimana kita meningkatkan lagi kan itu Yang tadi infrastruktur harus baik Fasumnya harus bersih Termasuk kita menyediakan musola Untuk di tempat satu-satu yang titik-titik di tempat wisata itu Banyak wisata di tanah datar Cuma yang dikelola oleh pemerintah itu Ada dua yaitu Pagaruyung dan Puncak Pato Yang lainnya banyak Jadi itu-itu tadi nanti di Wonderland Saya bersemiannya kalau nggak salah tanggal 18 Pebuari ya Mungkin Pak Kadis Provinsi Oh nanti kita liput tuh Iya Indah Tapi nggak Menekan-dekatin inilah Dufan lah Jadi adalah alternatif baru ya Alternatif baru Jadi apa ada Segitiga Emas ya Ada Wonderland Ada Lapangan Cindomato Satu lagi ada Istana Basa Istana Basa ya Jadi Segitiga Emas nanti Itu yang di sekitar Watu Sangkar Di luarnya itu juga banyak Jadi Insya Allah kami akan Insya Allah dilantik Kami berdua akan bikin paket-paket wisata Bagaimana Nyaman Dan puas Berada di Tanah Datar Jadi apa tadi istilahnya Yang Surga ya Di Tanah Datar itu Tuhan sedang jatuh cinta Jatuh cinta Agak hyperbola Tapi bagi saya Itu Rasional Karena memang Begitu gintahnya ya Iya Nah Tidak Kita ini kan sekarang Udah Masih Di dalam situasi Pandemi COVID-19 Nah Yang pandemi COVID-19 Ini kan sangat berpengaruh Terhadap Pembangunan 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 Apalagi Pas zaman-zaman Awal-awal PSBB Itu kan Pergerakan Masyarakat Dibatasi Terus Apalagi Penambangan Internasional Kita Satu-satunya Yang dari BIM Menuju Malaysia Oh Malaysia Yang tutup kan Jadi kan itu Makin Memperkecil Jumlah wisatawan Yang datang Ke Sumbar Nah Dan yang Pandemi ini kan Kita juga gak tahu Sampai kapan Berakhirnya Untuk dunia Keparwisataan Seperti apa Tentu Pertama itu Kita fokus Recover Fokus Recover Tentu Dengan Protokol Kesehatan Yang selalu Kita terapkan Sehingga Kita Bagaimana Meoptimalkan Pasar yang Kita Harap datang Itu Ketempat kita Tetangga provinsi Kita Riau Kepri Jambi Gak muluk-muluk Harus yang jauh Gak muluk-muluk Ini pandemi kan Mungkin Dinda Di samping Daerah sekitar Yang kita Optimalkan Jumlah kunjungannya Mungkin Promosi-promosi Cara virtual Sekarang Lebih Lebih menarik Karena Takupan yang Lebih besar Dan sebenarnya Dengan kondisi Covid begini Ada kesempatan Bagi kita Menerapkan Adaptasi kebiasaan Baru ini Dan juga Mempersiapkan Infrastruktur Infrastruktur Mumpung belum terlalu rame Yang datang ke tanah datar Kita siapkan sekarang Yang insyaallah Pasca Covid Ya tanah datar Jauh lebih siap Untuk menampung Wisatawan Baik asing Maupun lokal Yang dengan jumlah Yang lebih banyak Lagi di tanah Mungkin itu Jadi kita mulai Dengan adaptasi Kebiasaan baru Di sana Melakukan sertifikasi Masalah Kebersihan Dan pelayanannya Di situ Baik dalam Budaya Makanan Dan alamnya Kita siapkan Secara baik Promosi-promosi Yang kita utamakan Secara virtual Dan optimalisasi Wisatawan Sekitar kita Di kabupaten-kabupaten Sekitar Provinsi sekitar Terutama provinsi sekitar Mengingatkan Menimbang Yang dari macam negara Itu agak susah ya Ada peluang Itu tetangga kita Negara tetangga Malaysia Karena Dengan budaya Yang sama Di sana juga Ada Minangnya Tentu Itu masih ada peluang Lebih Memberitahu Ke masyarakat luas Kalau memang Di tanah datar ini Menerapkan Sudah mengadaptasi Kebiasaan 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 baru Biar wisatawan yang datang Merasa safe Merasa aman Kalau wisata ke Tanah datar Aman kok Karena Sudah menggunakan Menerapkan protokol kesehatan yang baik Nah Di dunia kepariwisataan itu sendiri Itu kan Tujuannya kan Untuk Mensejahterakan Masyarakat juga Jadi Tadi ada Sudah sebutkan Tadi Satu negari Satu Itu sebetulnya kan juga Kaitannya untuk Memberdayakan Masyarakat Itu sebetulnya Strategi Memang strateginya Seperti itu ya Dayan Ya Itu kan Tiap negari itu kan Unik Berbeda-beda Ya kan Nanti akan kita siapkan Untuk yang mentorinya Yang orang profesional Jadi kita adakanlah Satu negari Satu event Sehingga Bagaimana Menarik Wisatawan itu Berkunjung ke Negari-negari Jadi tidak fokus ke Satu negari Kita mempunyai Tanah datar itu 75 negari Dengan yang unik Berbeda-beda Ya Kalau Desa terindah itu Negari Periangan Ya Negari periangan Ausrum pun itu Tiga koto Jadi Berbeda-beda Di sekitar Danau Singkara Di putarnya itu Negari Berarti nanti dipetakan dulu ya Karena banyak 75 negari Dengan berarti ada punya Minimal 75 event Nanti ya Itu ya Betul Dan itu akan Rencananya apakah Tiap minggu Atau Routine Apakah ganti-gantian Ini eventnya Tentunya bergantian Tidak mungkin serempak Dengan tadi itu Kita bagaimana Menyiapkan paket Wisata yang salah satunya Termasuk dengan Contohnya minggu ini Paketnya negari ini Dipaketkan dengan Berapa Spot yang lain Apakah Masyarakat Akan Terlibat langsung Atau bagaimana Dengan event Periwisataan Tentunya kita Dengan Keikut sertaan Masyarakat Sangat dibutuhkan Di sini Ya Jadi memang Memang Dari masyarakatnya Menginisiasi Atau bagaimana Ini kan program kami Oh iya Program tentu Bersama masyarakat Dan Pemda Jadi di Selama ini Sudah ada Jadi negari-negari itu Mereka sudah mempunyai Ciri khas Masing-masing Tinggal bagaimana Kita mengemasnya Dengan baik Di mentori Sehingga diketahui oleh Masyarakat banyak Ada yang mau ditambahkan juga Dari Dari C Menambahkan Memang dengan Community based tourism ini Itu salah satu Unggulan tanah data 14 kecamatan Dengan 75 Negari Disitu Punya karakteristik Yang berbeda-beda Tiap negari Dan punya potensi Yang luar biasa Dan Tadi ditanya dengan Peran serta masyarakat Disamping satu negari Punya satu event Harapan kami Kedepannya Dengan berkembangnya UMKM Berkaitan juga dengan Turisme ini Bisa satu negari Punya satu produk Unggulan Disitu Jadi harapannya Itu bisa jalan bersama Antara perbangunan Pariwisata Dan ekonomi masyarakat Ya semoga Covid ini Segera berlalu Kita bisa siap Untuk Lebih cepat lagi Dengan semangat era baru Membangun tanah data Mohon doanya Mohon doa Dan tentunya Dengan collab Dengan provinsi Dan daerah lain ya Dengan senang hati Nah ini Ini baca contekan dikit ya Udah ya Di sini Dikatakan bahwa Dada Perlu ini juga berkomitmen Dalam membuka lapangan pekerjaan Dari masyarakat Salah satu cara Membuka lapangan pekerjaan itu Dengan mendatangkan investor Untuk ke tanah data Nah kalau menurut Dan bener-bener peluangnya Untuk tanah data ini Dimasuki investor Khususnya untuk pariwisata Seperti apa Selain tadi yang ada Wonderland tadi ya Wonderland sudah ada Baik Yang sekarang udah komunikasi dengan kami itu Membuat suatu resort di Danau Singkara Yang dilengkapi dengan Kapal tamasanya Itu sudah berapa investor Sudah silaturami Dan malah sudah ada pembicaraan Ketingkat yang Lebih dalam lagi Insya Allah Kalau Allah mengizinkan Tentu segera akan Investor akan Menanamkan modalnya Dan tentunya Di bidang pelisata tadi ya Dengan adanya resort di Singkara Dan juga ada Berapa Wistawan yang Juga mungkin seperti Apa namanya tadi Kapal tamasa Terus juga hiburan anak Di sana Mirip-mirip dupan juga lah Iya Jadi peluangnya Cukup ya Menjanjikan ya Sangat Dalam pandemi ini Sudah ada Lebih dari Empat investor Yang sudah komunikasi Dengan kita Jadi ditunggu kabar Baiknya aja ya Yang beneran Invest gitu ya Insya Allah Enggak lari lah Kalau dari Udaki Ada yang mau ditambahkan juga Kalau ditanyain potensi Tadi di awal Saya juga sampaikan Jumlah objek wisata Ada 176 Yang masuk kategori Top 12 Yang super 5 5 Jadi diantara 176 itu Baru 17 Yang ada Unggulannya Jadi potensi Untuk investment Untuk kita meningkatkan Pariwisata Destinasi pariwisata Di tanah atas Sangat terbuka Lebar Harapan kami Tadi Para investor Yang sudah melakukan Pembicaraan dengan kita Ini bisa serius Sehingga Kalau sekarang Jumlah tenaga kerja Di sektor pariwisata Itu baru 1200-an Mungkin bisa bertahap Untuk selalu meningkat Harapan kita begitu Amin Ya mudah-mudahan Insya Allah Ya mudah-mudahan Allah memperkahilah perjuangan ini Sehingga tujuan kami Yang kami cita-citakan Terhadap masa depan Tanah Datang bisa tercapai Amin Insya Allah Yang pertama Harapan kami Tentu pandemi ini Cepat bahaya Wabah Wabah ini cepat berlalu Tentu dengan Kita sudah keadaan Normal kembali Ya normal Lebih enak kita Menyiapkan program-program Wisata kita Paket-paket wisata kita Tadi Sehingga Wisatawan Baik lokal Maupun mancanegara Dengan senang hati Akan berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar Maupun Sumatera Barat Juga ada kerjasama Antara kabupaten Tetangga-tetangga kita Ya Ada Bukit Tinggi Paketumbu Solunto Solo Bagaimana sama-sama Mengajak Supaya wisatawan Datang Ke Sumatera Barat ini Tentunya kami Tanah Datar Yang sudah menyiapkan Hotel Bintang 4 Harapan kami Stay-nya di Tanah Datar Jadi bisa mungkin Kalau bisa dikolet Dengan daerah Tetangga Bisa Memperpanjang Jangka waktu mereka Ada di Sumatera Barat Khususnya di Tanah Datar Di Tanah Datar Juga kita siapkan Akan menyampaikan Bahwa di Solunto Itu ada ini Di Payokumbu Itu ada ini Ya Di Sejunjung Ada ini Tetapi Nginapnya di Tanah Datar Kalau dari kita Ada Harapan kami Harapan ke depan Harapan kami berdua Selama untuk Masa depan Tanah Datar Tadi disampaikan Pak Bupat Tapi yang sedikit Menambahkan juga Bahwa Harapannya Sama-sama Bahwa Tanah Datar Menjadi tujuan utama Pariwisata Sumatera Barat Bukan hanya alternatif Datang ke Tanah Datar Belajar banyak Tentang Tanah Datar Apalagi dengan Pariwisata budaya Maupun wisata alam Jadi ya mudah-mudahan Badai Covid ini Segera berlalu Kami tunggu di Tanah Datar Oke Udah Eka Udah Rici Terima kasih Atas waktunya Sore ini Sama-sama Berbicara seputar Pariwisata Khususnya Di Tanah Datar Nah sebelum Amin Ini Ada sedikit Kenan-kenangan Dari dinas Untuk Buda Eka Terima kasih Ini dari Pak Kadis ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Semoga Keperisataan Di Tanah Datar Semoga Akan Segera bangkit Melewati Dan juga Di Sumatera Barat Juga Amin Berkelora lagi Amin Amin Terima kasih Demikianlah Malapak kita Edisi kali ini Edisi spesial Dengan Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Tanah Datar Udah Eka Putra Dan Udah Rici Afriyad Sampai jumpa lagi Di Edisi Malapak Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pariwisata Salam Diti Maswa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton